Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku di video kali ini aku akan kasih tutorial daily makeup yang simple praktis terus gampang banget gua dipraktekin untuk di rumah ataupun sehari-hari yang pertama ini aku pakai primer ini dari si Maybelline baby skin ini aku punya udah hampir habis karena emang bagus banget ini primer your eraser fungsinya yaitu untuk mengecilkan pori-pori bentuknya bening dan ini aku pakaiin ke daerah t-zone aja yang sering banget berminyak pakainya tipis-tipis aja pakein merata ke daerah yang menurut kalian sering banget berminyak kalau aku biasanya cuman aku pakaiin di daerah t-zone aja setelah di eh pakein ke mocha kita tunggu sebentar sampai si primer ini meresap sambil di eh pijat-pijat halus tunggu sebentar aja terus setelah beberapa menit aku disini pakai foundation dari punyanya si Maybelline fit me aku pakai yang set 130 ini setnya menurut aku terlalu terang di muka aku yang sawo matang jadi eh agak kurang seimbang sama tone kulit aku tapi nggak apa-apa karena nanti ketika dia oksidasi nggak akan menimbulkan warna ke abu-abuan ataupun kecoklatan cara pakenya aku pakaiin aku tuangin ke tangan dulu terus aku tap-tap di muka dan biasanya aku ratain pakai si spons ini sponsnya aku pakai dari eh punyanya siwardah harianya kalau nggak salah Rp25.000 atau Rp28.000 dan biasanya aku selalu tap-tap aja dan jangan digeser karena akan membuat tekstur primer yang sudah kita bangun itu nanti akan apa sih bahasa jawanya demblok-demblok atau nggak atau nggak nggak nempel sempurna setelah itu ini aku pakai concealer ini juga dari punyanya si Maybelline fit me aku pakai yang set 25 ini setnya medium ini biasanya aku pakai in sebagai smooth corrector ataupun untuk menutupin bekas-bekas jerawat dan juga aku pakai di bawah mata sebagai concealer karena ini emang fungsinya sebenarnya sebagai concealer tapi aku sering banget pakai untuk nutupin si terus aku ratain pakai spons dari punyanya si Wardah tadi di tap-tap aja dan jangan digeser menurut aku ini sponsnya keras banget dan terlalu banyak meresap produk yang kita pakai jadi kita butuh banyak produk ketika kita meratakan menggunakan si spons ini tapi ya nggak apa-apa lah di tap-tap aja next aku mau pakai pensil alis ini dari punyanya si Wardah ini yang warna brown atau warna coklat aku bingkai aja alisnya pelan-pelan atas dengan bawah kemudian aku arsir tipis-tipis aja aku selalu menggunakan alis warna brown karena memang terus terang aku nggak suka dengan alis yang warnanya hitam karena menurut aku bisa ngasih efek kita tuh terlihat lebih tua kemudian aku arsir menggunakan ujung bagian si pensil alis ini kalian bisa menggunakan spoolie ataupun bisa juga menggunakan ujung pensil sama seperti yang aku pakai ini oke nanti aku ratain alis satunya lagi oke ini alisnya ala kadarnya aja aku nggak suka yang terlalu cetar atau terlalu tebel karena ini kan kita daily makeup jadi yang ringan dan enteng kemudian ini aku kasih powder dikit di bawah mata ini namanya baking powder fungsinya supaya bagian bawah mata kita tuh nggak ngecrack ataupun nggak retak-retak terus kita diemin sebentar aja dan disini aku mau lanjut ke AC2 ini dari punyanya si wardah ya kalau setnya aku lupa serinya dan aku pakai yang bagian coklat keemasan untuk aku taruh di bagian kelopak mata aku dan nanti aku akan pakai yang putih untuk highlighternya aku menggunakan jari kelingking ya jangan lupa dibersihkan dulu supaya nggak banyak kuman yang menempel dan aku langsung aplikasikan ke kelopak mata aku seluruhnya dan aku hanya pakai satu warna aja ya karena aku nggak suka banget eyeshadow yang bertumpuk-tumpuk setelah digunakan rata ya kita lanjut bersihin sisa bedak tabur tadi kita bisa ratain ke seluruh mungka kita ataupun bisa buang perlahan-lahan menggunakan si kuas blush on ini oke next selanjutnya aku mau pakai bedak padat ini aku pakai dari punyanya silatulip yang seri Y10 ini warnanya cocok banget untuk di kulit aku yang sawo matang dan kita tap-tap aja sedikit ini fungsinya supaya muka kita itu nggak terlalu berminyak ya terus juga biar si foundation yang sudah kita pakai itu nggak terlalu bedok banget jadi kita tap-tap tipis-tipis aja ke seluruh muka kita ingat di tap-tap aja jangan digeser kita sesuaikan dengan kebutuhannya kalau kalian pengen tebal kalian bisa pakai 2-3 layer tapi aku cuma pakai 1 layer aja selanjutnya aku mau pakai eyeliner ini aku pakai dari punyanya The One dari punyanya si Oriflame ini tinggal diputer aja ini eyeliner puter jadi kalian nggak perlu serut kalian tinggal aplikasiin aja di kelopak mata kalian dan ini lembut banget jadi nggak sakit sama sekali untuk di aplikasikan ke bagian kelopak mata kalian dan aku hanya pakenya tipis aja karena aku nggak suka yang terlalu berlebihan dan setelah pakai eyeliner ini aku mau lanjut pakai mascara ini dari Push Up Drama punya si Maybelline ini bagus banget aku udah habis banyak banget dan cara pakenya itu biasanya aku zigzag supaya si bulu mata itu cepet bervolume kita pakai tipis-tipis aja kalau kalian memang suka pakai mascara yang tebel kalian bisa ulang-ulangin terus oke oke next aku mau pakai si Wardah yang warna merah cabe ini ini kalau nggak salah yang shade nomor 1 aku lupa ini aku pakaiin di pipi kanan sama pipi kiri aku ini di tab-tab sedikit aja terus aku blend menggunakan jari ini memang kelihatannya warnanya merah banget tapi nanti setelah di blend dia itu warnanya natural banget soft nggak semerah ini ini aku blend lagi pakai sponge yang Wardah tadi dan ini hasilnya bener-bener nggak kelihatan ngejareng banget ya dan sekarang aku mau ombre lipstick aku ini yang nude dengan yang warna merah cabe tadi ini aku lupa shade nomor berapa yang jelas kalau lip matte Wardah yang warna nude itu setau aku cuma ada satu ini ini warnanya sebenarnya cantik banget sama dengan kerubung aku kalau kalian mau punya kulit yang putih ataupun terang kalian bisa banget pakai warna ini aja nggak usah di ombre karena aku nggak pede pakai lipstick warna nude karena di muka aku kelihatan bocet jadi aku mau ombre pakai si lip matte yang nomor 1 tadi aku taruh di bagian tengah-tengah bibir aja kemudian biasanya aku blend pakai jari di tap-tap aja ya nah ini dia hasilnya hasil ombre lipstick si nude dengan merah bata tadi dia itu nggak terlalu ngejareng cocok banget untuk daily makeup dan aku mau pakai in palette yang warna terang ini untuk highlighter di bagian pipi aku bagi kalian yang nggak suka kelihatan pakai makeup banget ataupun kelihatan glowing kalian nggak usah pakai ini skip aja tapi jujur di semua per makeupan itu hampir highlighter itu menjadi kecintaan banget buat semua wanita karena ini menemukan kesan glowing kalian bisa lihat bedanya jadi kalau untuk daily pakenya tipis-tipis aja nggak usah terlalu tebel dan tadaaa jadi ini bisa membuat semoga kita kelihatan lebih segar ya guys dan ini dia finishing looknya jadi dia tuh simple banget kemudian semua makeup yang aku pakai tadi juga drugstore kalian bisa dapetin di pokok kosmetik di deket rumah kalian semua ataupun di minimarket terdekat dan ini dia hasilnya semoga kalian suka ini bisa kalian pakai untuk ke kantor ataupun nongkrong ngopi bareng temen-temen menurut aku ini simple banget kemudian praktis dan harganya ramah banget di kantong semua makeup yang aku pakai tadi semoga video ini bermanfaat bye see you on my next video bye 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 bye